Terima kasih 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 Jadi Satu visi-visinya Bukan hanya soal Visi-visi para calon Tapi ketika Si calon terpilih Ini dilantik Posisi APBD kita ini bagaimana Kalau posisinya Sudah didop Oleh pemerintahan sebelumnya Atau Bupati sebelumnya Sama DPR Ya maka Bukan hanya 10 hari Selama 1 tahun Maka Bupati yang dilantik Bupati baru yang dilantik ini Ini masih menjalankan program Pemimpin yang lama APBD yang didop Misalkan APBD Yang hari ini didop Ya ini pemerintah sekarang Nah misalkan ke depan Ketika dilantik Saya enggak tahu dilantik Berapa misalnya Nah ketika dilantik Posisi APBD ini Ini sudah didop oleh DPR Pada pemerintahnya Pak Bupati yang sekarang Berarti selama 1 Tahun anggaran ini Yang dijalankan Ya Masih programnya Pak Bupati yang lama Nah ini apakah 100 hari Atau tidak Ya tentu enggak bisa Jadi enggak bisa Jadi ukuran Bahkan setahun ini Bisa jadi masih menjalankan Program dari Pemerintah yang lama Berarti ya pemirsa 100 hari kerja itu Tidak bisa Tidak bisa menjadi acuan Benar Karena yang kita tahu pak Semuanya itu Selalu menyeroti 100 hari kinerja Pemerintahan kan Apakah dengan adanya Stigma 100 hari kerja ini Akan menjadi Suatu tekanan tersendiri pak Seperti apa pak Ya saya kira Tidak bisa juga Seperti itu pak Karena semua ini kan Ada aturan Kalau 100 hari itu kan Waktu yang pendek Saya kira Tidak mungkin lah Saya kira itu Tidak menjadi Telakul Tapi apakah Stigma tersebut Memberikan tekanan tersendiri Untuk terhadap Pemimpin terpilih pak Ya paling tidak Pemimpin terpilih juga Akan Mikirlah Dari 100 hari itu Apa yang harus Dilakukan Paling tidak ada Satu atau Beberapa ya Yang harus dilakukan Yang harus direalisasikan Di janji-janjinya Ketika Kampanye gitu pak ya Jadi Ukuran 100 hari kerja itu Tidak bisa menjadi Tolak ukur Atas sukses Tidaknya suatu Pemerintahan Tolong dicatat itu ya Nah kita ke Bapak Anton Sebagai Ketua ASKAP Tadi kan kita Membicarakan tentang Siapapun nanti yang Akan memimpin Pastinya bisa Memberikan Perubahan yang positif Terhadap Daerah tersebut Nah kalau untuk Bapak Anton sendiri Apakah ada Infrastruktur yang Perlu diperbaiki Silahkan Ya tentunya Semua desa Masih lah pak Itu kan Tidak bisa Diselesaikan dengan Waktu yang sangat singkat Semua juga butuh Proses dan tahapan-tahapan Saya kira semua sama Kalau untuk jalan desa Berarti masih banyak Yang perlu untuk Diperbaiki ya pak ya Untuk desa-desa Di seluruh Banyuwangi tentunya Ya tentunya Masih lah Masih Kalau untuk Gini pak Ini yang menjadi Pertanyaan saya Dari dulu Apakah Perbaikan jalan di desa Itu sudah ada Anggarannya tersendiri Atau memang Kita harus Mengajukan Seperti itu pak Ya kalau Desa Bisa juga Dianggarkan dari Dana desa Tapi juga Harus dibagi Dengan kegiatan-kegiatan lain Jadi tidak bisa selesai Dengan Jangka pendek Berarti tidak bisa Misalkan Saya melihat Suatu jalan di desa Yang menuju sekolah saya Waktu SMP pak SMP saya berapa tahun yang lalu Dan sampai sekarang itu Kondisinya itu masih sama Nah apakah kemudian Perbaikan desa itu Sebenarnya bisa dilakukan Setiap tahun Untuk pengajuan anggarannya Atau Hanya beberapa tahun sekali pak Seperti itu Ya kalau dari Dana desa Bisa tiap tahun Cuma kan melihat lagi Dari kebutuhan Pemerintahan desa Jadi masyarakat kan Tidak hanya jalan saja Yang dibutuhkan Seperti itu pak Sekolah prioritas Sekolah prioritas Oke berarti Berarti gini pak ya Ada dana sebenarnya Untuk perbaikan jalan Cuma Menurut sekolah prioritas Dana tersebut Harus digunakan Untuk keperluan lain Terlebih dahulu Ya semua kan hasil Dari musyawarah desa Musdes Mana yang perlu Diprioritaskan Itu yang dikerjakan Mana yang perlu diprioritaskan Itu yang dikerjakan Terlebih dahulu Mana yang bisa ditunda Bisa ditunda Itu ya kita tunda dulu Kalau melihat Pemerintahan sekarang Itu kan sangat sukses Di bidang pariwisata ya pak ya Kita tidak Tidak bisa memungkiri Hal tersebut Pemirsa pariwisata Banyuwangi Itu sangat terkenal Siapa yang tidak kenal ijen Ya kan Siapa yang tidak kenal Baluan Semuanya sudah tahu Bahwa Banyuwangi Itu merupakan Salah satu kota Wisata terbaik Di Indonesia Cuma kemudian Ada beberapa juga Yang perlu untuk diperbaiki Seperti infrastruktur Atau bahkan Ada sektor-sektor lain Yang perlu diperbaiki Nah kalau Menurut Bapak Aziz Sektor apa sih pak Yang perlu diperbaiki Sehingga nantinya Kita bisa Sejalan seiring Dengan perkembangan Pariwisata kita Di Banyuwangi Sektor pariwisata Saya kira memang Selama ini sudah Cukup Bagus Ya mungkin tinggal Pemerataan Mungkin Kalau yang sekarang ini Pemerataan apa nih pak Pemerataan ekonomi Atau pemerataan pembangunan Jadi pariwisata ini kan Orang lebih banyak Efeknya lebih banyak Di kota dan sekitar Hemasiannya Nah Saya ngebutkan dari Glenmore Yang jauh dari kota ini Kayaknya perlu sentuhan juga Karena sana juga Potensi juga banyak Potensi wisata Misalkan di perkebunan Itu kan bisa dikembangkan Sudah kesentuh Tapi mungkin kurang Bisa dimaksimalkan lagi Dimaksimalkan lagi Bagaimana wisata Di perkebunan Untuk Glenmore Kalibaru Selatan juga Nah mungkin Lebih banyak diizin Ini sekaligus Mewakili suara orang sana Berarti lebih gini pak ya Kalau untuk sektor wisata Memang kita sudah mengalami Kemajuan yang luar biasa Pemirsa Cuman Untuk pemerataan Pembangunan wisata Itu yang masih Belum optimal Dan itu bisa menjadi PR bupati Kedepannya Seperti daerah pembangunan Yang jauh dari Pusat kota Yang itu perlu Untuk dioptimalkan Karena sebenarnya Memiliki potensi Bagus untuk wisatanya Seperti itu Jadi PRnya adalah Pemerataan Pembangunan wisata Nah kalau untuk Desa sendiri nih pak Kalau kita berbicara Tentang skala prioritas Yang tadi bapak bicarakan Apa sih yang Kurang di Apa namanya Di infrastruktur desa Yang nantinya Harus bisa dipenuhi Oleh calon bupati Terpilih nantinya Seperti apa pak Ya tentunya Yang tidak bisa Kita cover Lewat dari dana desa Seperti apa pak Ya kayak jalan Yang Skalanya panjang Mungkin juga Nantinya bisa diperhatikan Juga oleh Calon pemimpin Yang akan datang Seperti itu Desa sekarang Khususnya Mbak Yuwangi Kan sudah Luar biasa Saya mengakui Teman-teman sangat luar biasa Justru sekarang Majunya Mbak Yuwangi Ini kan dari desa Dari inovasi desa Bahkan pariwisata itu Sekarang Kayaknya semua desa Juga mempunyai inovasi Mengembangkan wisatanya Keunggulan desanya Masing-masing Tinggal Dukungan dan support Dari Pemerintah Kabupaten Khususnya Kepala daerah Yang akan terpilih Nantinya Seperti itu Kalau seperti itu Support apa sih pak Yang bisa diberikan oleh Calon pemimpin Terpilih nantinya Untuk desa Ya yang jelas Kebutuhan-kebutuhan Yang sekiranya Bisa Membuat destinasi wisata Di desa ini Semakin besar Ya Itu Juga harus diperhatikan Apalagi yang disampaikan Mas Hacis Glimor itu sangat luar biasa Cuacanya Alamnya Itu Saya yakin Lewat sentuhan-sentuhan Teman kepala desa Dan didukung Kepala daerah yang terpilih Saya yakin Wilayah Glimor itu Terobosan baru Untuk Kabupaten Banyuwangi Apakah hanya Sektor pariwisata saja Yang bisa menunjang Pembangunan di Banyuwangi Atau ada sektor lain Sebenarnya yang Sangat berpotensi Tapi tidak mendapatkan Perhatian lebih Seperti apa itu pak Apa ya Kalau saya melihat Untuk Banyuwangi ya Khususnya sekarang Kami sudah Bangga Dan juga budaya Yang ada di Banyuwangi Sekarang kan luar biasa Kesenian-kesenian Tumbuh dari Masyarakat desa Itu kami Bangga itu Nah apakah kemudian Sektor pendidikan itu Juga perlu perhatian Lebih dari pemerintah Kabupaten Atau Ya sejauh ini Cukuplah Sudah cukup baik Atau gimana pak Silahkan pak Ya juga Ya masih Banyak yang perlu Diperbaiki Saya kira Dan jelas Yang tahu itu Teman-teman pendidikan Karena ya kembali lagi Terkait mungkin Renovasi Apalah Kegiatan-kegiatan Semacam itu Yang terkait pendidikan Saya yakin Masih banyak yang perlu Diperhatikan Nah kalau untuk Bapak Azi sendiri Terima kasih telah menonton